Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wah, akhirnya ini adalah botol terakhir. Nah, kita akan siramkan dulu ini ke air banjir. Waduh, bos, bos memang pintar. Hmm, setelah botol ini kita siramkan, nanti seluruh warga kota Sakura bakalan menjadi bisulan. Hahaha, bos, bos, bos memang pintar. Setelah itu baru kita jualan obat bisul kan, bos? Iya, betul, kamu memang pintar juga. Nah, semua air banjir ini sudah berubah menjadi warna hijau. Dan siapapun yang terkena bakal bisul besok. Iya, bos, hahaha. Wah, memang rencana kita ini sudah kita siapkan sejak lama. Semoga saja menjadi berhasil ya. Nah, sekarang kita akan tidur dan bersembunyi. Kalian lihat saja, besok pagi semua orang pasti akan mengeluh. Mengeluh? Semuanya bisul. Waduh, bos, apakah benar-benar bisa, bos? Iya, aku sudah mendapatkan ramuan ini dari seorang profesor. Ah, semoga saja rencana kita bisa berjalan dengan baik dan rapi dan tidak diketahui oleh polisi. Oh iya, bos, besok kita mau jualan obatnya di mana ya, bos? Bagaimana kalau kita jualan obatnya di dekat depan ini saja, depan rumah sakit? Semua orang kan pasti mau pergi ke rumah sakit. Jadi kita jualannya di depan rumah sakit saja. Setiap orang yang lewat, kita tawarkan saja. Mereka minum obat bisul ini. Pasti bakalan bisa. Wah, kita bakalan jadi kaya gara-gara bisul. Hahaha, bos, bos memang jenius. Wah, ada yang aneh pagi ini. Kenapa perutku seperti ini? Ya ampun, ini seperti hamil. Wah, apakah perutku ini hamil ya? Hmm, atau aku dikerjain oleh si Yuta dan si Mio? Yuta, Mio. Waduh, kenapa sih tiba-tiba perutku jadi besar seperti ini? Apa yang terjadi? Yuta, Mio. Ah, Kak Sakura sepertinya sudah panggil aku. Wah, kenapa ya? Kenapa pagi-pagi sudah teriak-teriak? Kakak, Kakak. Wah, Mio, ada apa Mio? Pagi-pagi sudah panggilin aku nih. Aku masih mau tidur. Kak, Kak Sakura panggil kita, Kak. Memangnya kenapa, Mio? Kakak, ayo Kak, kita disuruh bangun. Aduh, Mio. Satu menit lagi. Aku masih mau tidur. Wah, Kakak, lama banget Kak. Ayo Kak, nanti Kak Sakura malah marah-marah lagi. Mungkin Kak Sakura mau panggil kita sarapan ya, Kak. Iyalah, Mio. Aduh, aku padahal masih ngantuk, Mio. Semalam aku tidurnya kelamaan. Aku kan semalam main game, Mio. Ya, Kakak. Siapa suruh sih, Kakak, main game? Iya, Mio. Aku kan mau melawan si Atong dan si Anto. Dari kemarin aku tidak menang-menang. Jadi, kali ini aku pasti menang deh. Ah, Kakak. Setiap hari juga begitu. Nah, sekarang aku akan tukar baju dulu. Ya, Mio. Tapi katanya disuruh turun. Iya nih, aku tukar baju dulu ya. Nah, sudah, Kak. Ayo, Kak. Kita turun, Kak. Nanti Kak Sakura malah marah. Iya, Mio. Ah, Mio ini cerewek sekali. Aduh, di bawah malah banjir ya, Kak. Mio, hati-hati, Mio. Jangan kena air banjirnya. Aduh, rokku jadi basah. Kak Sakuranya di mana? Hmm, Kak Sakura? Yuta, Mio. Hah? Kak Sakura, ada apa, Kak? Yuta, Mio. Kalian lihat. Kenapa perut Kak Sakura seperti ini ya? Hah? Kak Sakura? Ada apa, Kak? Itu perutnya kenapa? Kenapa seperti hamil? Iya nih, apa yang terjadi? Kenapa perut Kak Sakura jadi hamil begini ya? Dan, hmm, nggak tahu, Kakak. Ah, pasti kalian ada kerjain Kak Sakura ya? Tidak, Kak. Kami tidak kerjain Kak Sakura. Wah, aku mau tukar baju juga. Nah, sudah nih. Hmm, Kak Sakura manggil ngapa ya? Pagi-pagi sudah ribut sekali, Kak Sakura. Wah, Kak Sakura, ada apa itu? Kenapa perutnya seperti itu, Kak? Iya nih, Yuta. Aku tidak tahu. Tadi pagi begitu bangun, perut Kak Sakura sudah seperti ini. Wah, Kakak, ada-ada saja. Apa Kak Sakura hamil ya? Ah, Yuta tidak mungkin. Yuta. Waduh, Kak Sakura gimana mau pergi kerja ya? Perutnya seperti ini. Hahaha, Kak Sakura, Kak Sakura. Kenapa Kak Sakura bisa hamil tiba-tiba ya, Mio? Hmm, ada yang aneh di sini. Kak Sakura semalam tidur. Dan kasur Kak Sakura basah, kena banjir. Wah, Kakak ada-ada saja. Ya sudah deh, Kak Sakura hari ini males banget mau pergi kerja. Soalnya perutnya seperti ini. Kakak, tidak boleh bolos lah, Kakak. Kakak kan tidak sakit. Ini aneh. Ya sudah, kalau begitu Kak Sakura akan pergi kerja dulu. Tapi kalian berdua cepat sarapan ya. Baiklah, Kak. Apa perlu ditemani ke kantor polisi? Hmm, boleh deh. Kalian temani Kak Sakura ke kantor polisi saja. Nah, ayo kita berangkat sekarang. Hahaha, Kakak, Kakak. Kenapa tiba-tiba hamil? Aneh sekali. Aduh, aku juga. Aduh, kenapa ya? Kepala aku juga ada bisulnya. Aku juga. Eh, mereka juga seperti Kakak. Wah, ada apa ya, Kak? Coba kita tanya, Kak. Hmm, ada apa ini? Kalian? Kenapa? Kenapa semuanya? Bisul? Iya. Aduh, kamu juga bisul ya, Sakura? Iya nih, perutku tiba-tiba seperti ini. Eh, aku kira hamil. Ternyata ini bisul ya. Iya, lihat saja. Tanganku saja bisul. Kalau aku bisulnya di dekat telinga. Wah, aneh sekali. Kalau aku bisulnya di dekat pundak. Kalau aku di dekat kepala. Lihat, seperti benjol Sakura. Hah, ada yang aneh di sini. Kalau aku sih tidak. Hah, kenapa kamu tidak ya, aneh? Eh, soalnya aku tidurnya di dekat lantai dua. Di lantai bawah kan basah karena banjir. Jadi aku pindahkan kamarku ke lantai dua. Oh, mungkin gara-gara banjir ini kah? Aku tidak tahu juga. Wah, kalau begitu bagaimana kita selidiki dulu? Hah, apa yang terjadi di sini? Polisi Sakura, tolong selidiki juga. Hmm, mudah-mudahan saja ini bukan karena banjir ya. Baiklah, tapi kalian harus berobat. Lebih baik kalian pergi saja ke dekat rumah sakit. Dan kalian cari obatnya ya. Iya deh, polisi Sakura. Nah, Yuta, Mio, Kak Sakura mau pergi dulu. Mau pergi kemana, Kak Sakura? Kak Sakura mau beritahu ibu polisi Iyo. Semoga saja ibu polisi Iyo tahu hal ini. Nah, kita akan pergi ke kantor polisi dulu ya. Kak Sakura, ada yang aneh. Kenapa Kak Sakura bisulnya di dekat perut, Kak? Iya, Kak. Lucu sekali. Mereka bisulnya di kepala kalau Kak Sakura malah di perut. Dikirain jadi hamil, Kak. Iya, iya, Mio, Yuta. Eh, itu dia ibu polisi Iyo. Wah, Sakura. Lihat, Sakura. Kepalaku ada yang aneh. Lihat, kepalaku kenapa ada bisul seperti ini. Iya, Sakura. Aku juga. Aku bisulnya di dekat telinga. Ah, aku jadi tidak bisa mendengar. Wah, kalau aku lebih gawat lagi. Ibu polisi Iyo, lihat. Bisulku di dekat perut. Hah? Sakura, kenapa bisulnya di dekat perut? Jadinya seperti hamil. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya ada yang aneh. Seluruh warga di kota Sakura. Bisul, Sakura. Wah. Mio, Mio, Mio. Ayo ikut aku, Mio. Kamu mau ke mana, Kakak? Ah, pokoknya ikut saja deh. Aku ingin tahu. Kenapa di dekat kota Sakura semua orang tiba-tiba bisul ya, Mio? Iya, Kakak. Obat, obat, obat. Eh, itu suara apa, Mio? Coba kita lihat yuk, Kak. Wah, di sini ada obat bisul. Obat bisul. Ayo, siapa yang mau beli? Semua harganya cuma 100 ribu. Wah, siapa yang mau beli? Hah? Rupanya ada yang jual obat bisul, Mio. Iya, Kakak. Coba kita belikan buat Kakak yuk, Kak. Eh, tunggu. Aku mau tanya dulu. Apakah itu benar obat bisul? Iya. Ini adalah obat bisul yang paling mujarab. Kalian mau tahu harganya? Cuma 100 ribu. Wah, mahal sekali, Mio. Iya, Kakak. Kenapa mahal banget? Ayo, kalau mau beli, beli. Tapi jangan bilang mahal-mahal. Soalnya ini paling mujarab. Bisa sembuhkan semua bisul. Di mana saja. Wah, Kakak. Nanti kita minta dengan Kak Sakura saja uangnya, Kak. Iya, Mio. Soalnya aku tidak punya uang sebanyak itu. Ayo, Mio. Cepat. Aku ingin tahu sesuatu. Kakak mau ke mana sih, Kak? Gimana kalau kita cari dulu si Putri Duyung? Putri Duyung, Kak. Iya, Mio. Putri Duyung temanmu itu. Oh, mereka ya, Kak? Iya. Mereka biasanya kalau banjir kan suka datang ke kota Sakura, Mio. Iya, Kak. Ayo, ayo. Kita pergi cari mereka. Mungkin mereka bisa membantu kita, Kak. Iya, pasti mereka tahu sesuatu. Hmm, mereka kan bisa mendeteksi juga, Mio. Apalagi ini karena air banjir. Iya, Kak. Ayo kita cari mereka. Nah, kita sudah sampai, Mio. Wah, di mana ya mereka? Hmm, biasanya mereka kan suka muncul di parit. Wah. Eh, itu dia. Rupanya para Putri Duyung ada di sini. Hai, Yuta. Kalian kenapa ke sini tiba-tiba? Iya, aku ingin bermain dengan kalian. Tapi tadi waktu ke rumah, aku mencari kalian tidak ada. Iya, soalnya tadi kami ke kantor polisi. Mio, Mio, Mio. Ayo, Mio. Kita coba tanyakan saja ke Putri Duyung ini. Mungkin mereka tahu sesuatu soal bisul itu, Mio. Iya, Kak. Nah, Putri Duyung, aku mau tanya dulu. Ada apa, Mio? Aku mau tanya, apakah kalian merasa ada yang berbeda dengan air banjir ini? Soalnya, tiba-tiba di seluruh kota Sakura, semuanya malah bisulan. Hah, benarkah? Coba kami cicipi dulu air ini. Hmm. Wah, ada yang rasanya aneh. Sepertinya ada rasa asin dan sedikit pahit. Wah, apa yang terjadi? Apakah benar ini ada yang aneh? Iya, air banjir ini ada yang aneh. Wah, terupanya benar, Kak. Air banjir ini memang ada yang aneh. Iya, Mio, sudah aku duga. Pasti gara-gara air banjir ini. Hmm. Eh, Kakak, lihat. Di sana ada Kak Ayumi. Hah? Kak Ayumi? Dan Kak Kajue? Wah, kepalanya juga bisu, Mio. Hah? Lucu ya, Kak? Hahaha, Kak Ayumi. Eh, Mio, lihat kepalaku kenapa benjol ya, Mio. Ah, lucu sekali, Kak. Kepalanya benjol. Iya, Mio. Tapi kenapa kita berdua tidak ya, Mio? Mungkin karena kita tidak terkena banjir semalam ya, Kak? Oh, iya. Kita kan tidur di atas, Mio. Iya, Kakak. Eh, lihat Kak Kajue. Aduh, aku tidak bisa melihat. Aduh, gara-gara benjolku di dekat mata. Wah, kasihan sekali Kak Kajue. Benjolnya, eh, bukan bisulnya malah di dekat mata. Iya, Mio. Kasian, dia tidak bisa melihat. Hahaha. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya, Kak? Hmm, gimana ya, Mio? Bagaimana kalau kita selidiki dulu? Aku jadi curiga. Curiga apa, Kak? Aku curiga dengan orang-orang yang menjual obat tadi, Mio. Orang yang menjual obat yang mana ya? Oh, yang di dekat rumah sakit tadi ya, Kak? Iya, Mio. Kenapa? Dia tiba-tiba muncul dan jualan obat. Hmm, dan mereka menjual obatnya mahal sekali, Mio. Iya, Kakak. Wah, kita disuruh membeli obat di dekat rumah sakit, kan? Iya, iya. Coba kita pergi ke rumah sakit, yuk. Iya, deh. Ayo, siapa yang mau beli? Eh, kalian dengar tidak? Di sana ada yang jual obat bisul. Wah, coba kita lihat dulu. Mungkin obatnya bisa mujarap. Wah, Bapak. Apakah benar? Bapak ada menjual obat bisul? Iya, aku menjual obat bisul. Eh, pelanggan kita datang. Lihat, mereka semua bisulan, Bos. Iya, Bos. Mereka bisulan. Lucu sekali. Hah, kalian diam saja. Aku lagi mau jualan. Nah, kalian mau beli obat-obat ini? Ini adalah obat bisul paling mujarap. Harganya cuma 100 ribu. Wah, mahal sekali. Iya, kalian mau sembuh atau tidak? Lihat bisul kalian. Aneh sekali. Ada yang bisul di kepala, bisul di tangan. Kalian mau sembuh atau tidak? Iya, iya. Kami mau sembuh, mau sembuh. Kalau begitu, kalian harus minum obat ini. Dan harganya 100 ribu. Tidak boleh tidak dibayar. Harus bayar sekarang. Baiklah, kalau begitu aku mau beli, deh. Nah, aku sudah beli. Wah, rupanya kita sudah dapat uang, nih, Bos. Iya, iya. Kita sudah dapat uang yang banyak. Ah, kalian mau beli juga? Aku juga mau beli, deh. Supaya aku cepat sembuh. Baiklah, ini. Nah, sudah. Ah, semua uangnya. Ayo, cepat serahkan. Baik, baik. Kami akan bayar. Waduh, lumayan, Bos. Kita dapat uang yang banyak. Iya, iya. Kita dapat uang yang banyak. Nah, kalian cepat minum obat itu. Setelah itu, kalian baru bisa sembuh. Eh, oh iya. Kalau tidak sembuh, besok harus datang beli lagi, ya. Baiklah. Kalau begitu, kami akan coba dulu obatnya. Nah, Mio, Mio, Mio. Ayo, Mio. Kita coba cari orang-orang tadi, Mio. Iya, kakak. Aku juga penasaran, kak. Apakah mungkin mereka pelakunya, ya, kak? Wah, kita coba cari dulu. Eh, Mio. Kamu lihat, Mio. Ada apa sih, kak? Lihat, di sini kenapa ada botol-botol yang mirip dengan botol yang mereka jual, Mio. Iya, kakak. Mirip banget, ya, kak. Mirip dengan botol obat yang mereka jual. Wah, coba kita ambil dulu, Mio. Obat ini pasti adalah yang mereka jual. Nah, coba. Kalian bisa mencium bau obat ini, tidak? Apakah sama dengan air banjir ini? Ah, coba aku cium dulu baunya. Hmm, memang baunya sama. Wah, aku tidak bisa diragukan lagi, Mio. Oh, pasti mereka adalah pelakunya. Kakak, bagaimana kalau kita laporkan saja ke kak Sakura? Iya, iya, Mio. Coba kita beritahu dulu kak Sakura. Hmm, supaya kak Sakura menangkap mereka. Tapi, di sana kenapa ramai sekali, ya, kak? Wah, rupanya kak Hatsuki sudah membeli obat-obat mereka. Ya, bagaimana, ya, kak? Wah, kita harus cepat beritahu kak Sakura. Supaya kak Sakura cepat bertindak, Mio. Iya, kak. Ayo, ayo. Nah, kak Sakura, kak Sakura. Yuta, ada apa, Yuta? Kak Sakura, kami menemukan sesuatu yang janggal di sini. Ada apa, sih, Yuta? Hmm, kami melihat ada botol aneh ini. Tadi di dekat kafe. Dan kata Putri Duyung ini, ternyata bisulan ini disebabkan oleh karena obat ini. Kak Sakura, kami juga menemukan sesuatu yang aneh. Ada apa? Ada orang-orang yang menjual obat bisul di dekat rumah sakit. Obat bisulnya sama dengan botol ini. Wah, benarkah? Apakah mungkin mereka adalah pelakunya, ya? Wah, Sakura, kita harus lidiki dulu sebelum sembarang menuduh. Iya, Sakura. Kita akan polisi. Kita harus menangkap sesuai bukti. Baiklah. Kalau begitu, aku akan coba periksa dulu. Apa mungkin mereka itu adalah pelakunya, ya? Hmm, mereka sedang ngapain di sana? Aku coba lihat. Eh, rupanya di sana ada orang yang sedang membeli obat-obatnya. Dan botolnya sama dengan yang dipegang oleh si Yuta. Wah, apa mungkin mereka adalah pelakunya, ya? Nah, sekarang uangnya sudah banyak sekali. Aduh, kita bisa bakalan cepat kaya kalau seperti ini. Bos, bagaimana kalau nanti malam kita tuangkan lagi obat-obat itu, bos? Iya, kita tuangkan lagi obat itu ke banjir ini. Supaya besok lebih banyak lagi orang yang kena bisul. Iya, bos. Betul, bos. Oh iya, kalian jangan kena airnya, ya. Nanti kalian juga malah bisul. Tapi kan kita punya obatnya, bos. Oh iya, betul juga. Hahaha, memang keren sekali. Wah, rupanya benar. Mereka adalah pelakunya. Hmm, rupanya mereka yang menuangkan obat-obat itu ke dalam banjir ini. Aku akan beritahu ibu polisi Iyo. Ibu polisi Iyo. Ibu polisi Iyo, kita harus menangkap orang-orang itu. Orang-orang yang menjual obat-obat ini. Hmm, ayo-ayo cepat. Kalian ikut aku. Wah, ternyata benar. Ternyata bisul ini disebabkan oleh mereka. Benarkah, Sakura? Iya, iya, iya. Nah, ini dia pelakunya. Eh, eh, eh. Kenapa di sini malah ada polisi, bos? Kalian semuanya akan kami tangkap. Waduh, bos. Coba lihat. Polisi itu kenapa punya bisul di dekat perutnya, bos? Hahaha. Kamu mau beli obat bisul ini? Obat bisul ini harganya cuma 100 ribu. Wah, aku sudah tahu. Ternyata pelaku yang membuat bisul-bisul ini adalah kalian. Dan kalian akan kami tangkap. Wah, jangan, jangan, jangan tangkap aku. Nah, obat-obat ini semuanya akan aku sita. Waduh, bos. Kita malah ditangkap polisi, bos. Bagaimana ya, bos? Ah, kalian, kalian tidak boleh menangkap aku sembarangan begitu. Hah, aku sudah punya barang buktinya. Nah, semuanya. Aduh, aduh, Sakura. Aduh. Wah, si Kajue kenapa jalannya tidak lihat-lihat? Pasti gara-gara bisul, ya. Nah, kalian akan aku tangkap dulu ke kantor polisi. Waduh, bos. Bagaimana, bos? Wah, kita malah ditangkap polisi. Iya, iya, iya. Memang benar sih. Kami yang menuangkan obat-obat ini. Tapi jangan penjarakan kami. Nah, rupanya benar, kan? Pelakunya adalah mereka, ibu polisi. Yeay, Mio. Akhirnya kita berhasil menangkap pelakunya, Mio. Iya, kakak. Keren. Hah, akhirnya kita berhasil menangkap pelakunya. Tapi, Yuta. Bisa nggak kamu berikan obat itu, Yuta? Wah, soalnya bisul di kepalaku ini sangat mengganggu. Wah, Pak Polisi Ken juga punya bisul, ya. Hahaha. Oke, teman-teman. Sekian dulu video lulusan kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah. Akhirnya, kita berhasil menangkap orang yang buat bisul-bisul ini. Iya, kakak. Ayo, ayo, Mio. Aku akan ambil dulu obatnya. Hmm, kita akan bagi-bagikan ke semua orang di kota Sakura, ya, Mio. Iya, deh, kak. Oke, teman-teman. Dadah.